Halo sahabat kembali lagi di channel Richie channel yang membahas tentang ikan hias yep sekali ini eh kita akan membahas ikan gapi nama latin ikan ini adalah kochelia reti julata dan aslinya berasal dari Amerika Selatan gapi adalah salah satu ikan hias air tawar paling populer di dunia ikan ini mudah berkembang biak dan menyesuaikan diri sehingga pemeliharaannya tidaklah sulit beberapa peternak ikan pun menjadi kan gapi sebagai komoditas budidaya bahkan ikan gapi juga bisa ditemukan hidup liar di saluran air seperti parit dan selokan sebagai ikan hias ikan gapi biasanya dipelihara di dalam akwarium atau guci ikan yang berukuran kecil ikan bertubuh kecil ini awalnya ditemukan oleh Robert John Let's marry gapi di Trintintad pada 1866 selain itu penemu lain bernama Albert C.L.G. Gunther menamai ikan ini dengan sebutan Giralinus gapi untuk menghormati penemu pertama namun ternyata ikan ini telah teridentifikasi sebagai Fossilia reticulata oleh Willem peters pada 1859 sehingga nama Girardinus gapi hanya digunakan untuk sinonim akan tetapi karena telah dikenal luas penamaan umum ikan ini tetap menggunakan istilah gapi ikan gapi berasal dari Amerika Selatan bagian timur laut yaitu wilayah perairan air tawar Barbados Brazil Jamaica Antigua dan Barbuda dan Tobago Guyana serta Kepulauan Virginia namun saat ini ikan gapi telah tersebar ke berbagai negara kecuali Antartika hal tersebut didukung oleh kemampuan adaptasinya yang sangat baik sehingga mampu hidup di kawasan perairan seluruh dunia salah satu manfaatkan gapi adalah pembasmi jentik nyamuk ikan gapi merupakan pemangsa larpa dan nyamuk sehingga digunakan sebagai predator alami untuk menokan pertumbuhan nyamuk malaria namun ikan ini ternyata juga berdampak negatif bagi populasi ikan asli pada ekosistem tertent karena pertumbuhan populasinya yang cepat selain di air tawar di beberapa perairan lain-lain ditemukan spesies gapi yang bisa bertahan hidup di air payau ikan ini berukuran kecil yang terkadang disamakan dengan ikan cupang ikan gapi memiliki ciri sebagai berikut tubuh gapi betina liar biasanya berwarna abu-abu ikan gapi jantan memiliki motif di tubuhnya yaitu berupa bintik-bintik garis-garis atau motif tak beraturan dengan warna yang beragam ukuran gapi betina cenderung lebih panjang yaitu sekitar 3 sampai 6 cm ukuran gapi jantan biasanya lebih kecil atau sekitar setengah ukuran betina yaitu sekitar 1,5 sampai 3,5 cm beberapa spesies gapi merupakan hasil budidaya sehingga memiliki sirip dan ekor ukuran besar berkibar dan motif yang sangat indah gapi termasuk jenis ikan pemakan segala atau omnivora ikan ini bertahan hidup dengan memangsa serangga larva dan tumbuhan di perairan habitatnya populasi ikan gapi cepat meningkat karena ikan ini mudah bereproduksi dan beradaptasi dengan lingkungannya gapi berusia muda akan bertahan hidup secara berkelompok dan melakukan kegiatan mencari makan dan belajar menghindari predator secara bersama-sama gapi betina telah mencapai kematangan reproduksi pada usia 10 sampai 20 minggu gapi betina dapat terus bereproduksi hingga usia 20 sampai 34 bulan pada gapi jantan kematangan seksualnya lebih cepat yaitu usia 7 minggu bahkan kurang dari usia tersebut usia maksimal gapi beragam tergantung dari jenis dan lingkungannya namun umumnya ikan ini dapat hidup hingga usia 2 tahun ikan gapi berkembang membiak secara poliandri yaitu betina kawin dengan beberapa jantan waktu kehamilannya pendek sehingga betina dapat menghasilkan banyak keturunan dengan kualitas yang baik dalam waktu yang sangat singkat pada perkawinan kedua gapi betina cenderung memilih pasangan jantan yang lebih menarik daripada yang pertama uniknya ikan gapi menghindari perkawinan sedara karena akan menghasilkan keturunan cacat atau kurang baik gapi betina akan memilih jantan yang tubuhnya berwarna cerah terutama yang memiliki bintik orange di sisi tubuhnya bintik ini merupakan indikator kebugaran fisik yang lebih baik dibanding ikan jantan lainnya hal ini dibuktikan oleh fakta bahwa gapi jantan dengan bintik orange mampu berenang lebih lama pada arus yang kuat bintik orange juga dihasilkan oleh pejantan dengan kemampuan baik dalam berburu dan secara naluri gapi betina akan memilih jantan yang sehat untuk kelasuhan hidupnya itulah sedikit tulisan ikan gapi dan asal mula ikan gapi semoga jika video ini bermanfaat jangan lupa komen dan subscribe terima kasih masalah